Demokrat berkhianat jika tidak mendukung Anies Baswedan. Sesuai Kesepakatan Koalisi Perubahan dan Perbaikan, KPP, Mata Nasdem, BKS, Demokrat, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres tahun 2024 mendatang. Dalam Kesepakatan KPP, hanya tentang dukungan Capres, bukan dukungan Cawapres. Ketika deklarasi Capres-Cawapres adalah Anies Baswedan berdampingan dengan Cak Imin, SBE merasa disianati padahal tidak ada kesepakatan tentang siapa Cawapres. Karena Capres-nya Anies Baswedan adalah Cak Imin, SBE ngambek dan menyatakan keluar dari koalisi. SBE yang biasanya membangun Partai Demokrat dengan kelembutan, sikap kenegarawanan, sikap edukasi, sehingga menempat dukungan rakyat. Sehingga Partai Demokrat terbentuk dan menang dalam Twitter dua periode. Tetaplah SBE seperti harap rakyat, jangan terbawa emosi. Jika Demokrat keluar dari koalisi dan mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan, maka yang berhianat adalah Demokrat. Soal AHI tidak ditunjuk sebagai Capres, memang belum ada kesepakatan. Jadi, SBE, AHI, jangan baper. Kembali dukung Anies Baswedan sebagai Capres tahun 2024, sebagaimana kesepakatan pertama. Jika Demokrat tidak kembali ke KPP, Demokrat akan hancur sendiri. Demikian juga dengan Anies Baswedan, gagal menuju kursi presiden tahun 2024 mendatang. Nasdem dan PKS juga babak beluh. Semuanya hancur, hilanglah harapan. Demokrat, Nasdem, PKS, dan sekarang PKB, agar solit jangan berpecah belah. Saling memaafkan kejadian yang lalu. Jangan saling melempar kesalahan. Jangan dengarkan konten yang membuat panas suasana. Semoga sukses. Jangan dan dia berjumpa. Jangan saling melemparasi. runcmat. Jangan saling melemparasi.